Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru, sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris, Chelsea vs Man City, drama 8 gol, W Simbangi The Citizens 4-4. 8 gol tercipta di Laga Chelsea vs Manchester City. Chelsea tiga kali tertinggal sebelum mengimbangi Man City dengan skor akhir 4-4. Laga Chelsea vs Man City digelar di Stamford Bridge, Minggu 12 November tahun 2023. The Citizens unggul lebih dulu berkat gol penalti Erling Haaland. Dua gol balasan diceploskan Thiago Silva dan Rahim Sterling sehingga tuan rumah berbalik memimpin. Namun, gol Manuel Akanji menyeimbangkan permainan di paru babak. Haaland mengejutkan tim tuan rumah, Usai mencetak gol di menit kedua babak kedua. Nicholas Jackson mencetak gol balasan Chelsea. Sebelum Rodri mengembalikan Man City di depan. Cole Palmer menjadi juru selamat si Biru Usai mengonversi hadiah penalti di injury time. Dengan hasil seri ini, Man City masih di puncak kelas Man Liga Inggris. Si Biru Langit mengoleksi 28 poin dari 12 pertandingan. Unggul 1 poin dari Liverpool 2 dan Arsenal 3. Sedangkan Chelsea di posisi 10 dengan 16 poin. Barcelona vs Alaves. Bar kekambat berkat dua gul Lewandowski. Barcelona menjamu Alaves di Estadi Olimpik Luis Campanis, Minggu 12 November tahun 2023 malam whip, dalam lanjutan Liga Spanyol. Pertandingan belum berjalan semenit saat Alaves unggul lewat gol Samu. Barcelona lantas bangkit selepas restart dan mendapatkan gol pada menit ke-53 lewat Lewandowski. Mereka kemudian membalikan kedudukan berkat penalti Lewandowski pada menit ke-78. Dengan kemenangan ini, Barcelona tetap di posisi tiga kelas Man Liga Spanyol dengan koleksi 30 poin dari 13 laga. Sementara Alaves di posisi 13 dengan 12 poin. Perancis U17 Viz Burkina Faso U17. Lesbless menang 3-0. Perancis berhadapan dengan Burkina Faso di Mekdi pertama grup E-Piala Dunia U17 ke-2023. Perancis menang dengan skor 3-0. Perancis Viz Burkina Faso berlangsung di Jakarta International Stadium JS. Minggu 12 November tahun 2023 sorewi. Perancis memecah kebuntuan saat babak kedua baru berjalan 4 menit atau tepatnya di menit ke-49. Perancis mendapatkan hadiah penalti di menit ke-81. John Tintres maju sebagai eksekutor dan membawa Perancis memimpin 2-0. Perancis menambah gol lagi di menit ke-87 lewat eksekusi penalti tidiam Gomis. Lesbless pun menang 3-0. Jadwal Piala Dunia U17 hari ini, waktunya Indonesia VS Panama. Piala Dunia U17-2023 menggelar 4 pertandingan pada hari ini. Salah satunya menyajikan duel Indonesia VS Panama di Surabaya. Mek di kedua fase grup Piala Dunia U17 dimulai pada Senin 13 November tahun 2023. Tim-tim dari grup A dan grup B yang bertanding di dua lokasi berbeda. Di grup B ada pertandingan Spanyol U17-Viz Mali U17 pada sore hari Wip di Stadion Manahan, Solo. Pada malam harinya di lokasi yang sama menggelar. Duel Uzbekistan U17 VS Kanada U17. Spanyol U17 dan Mali U17 sama-sama meraih kemenangan dalam MACD pertama. Spanyol menumbangkan Kanada 2-0, sedangkan Mali berpesta 3-0 atas Uzbekistan. Bergeser ke grup A, Maroko U17 bentrop dengan Ekuador U17 pada sore hari Wip di Stadion Gelora Bumtama, Surabaya. Laga di grup ini dilanjutkan dengan Indonesia U17 VS Panama U17. Maroko U17 sementara ini memuncaki klasemen grup A setelah mengalahkan Panama 2-0 pada partai pembuka. Indonesia dan Ekuador mengoleksi satu poin setelah bermain sama kuat 1-1. Timnas Indonesia U17 diharapkan mampu meraih poin lagi demi menjaga asal lolos ke babak berikutnya. Garuda Asia didukung dengan kehadiran penggemar yang akan menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Gelora Bumtama. Doa, Lewandowski marah Hilminia, Mal. Kwekin ajakan salaman. Robert Lewandowski menginspirasi kambek Barcelona saat mengalahkan Alaves 2-1. Namun, Lewandowski juga disorat karena perlakuannya terhadap Lemminia, Mal. Bertanding di Stadion Montjuic, Minggu 12 November tahun 2023, Barca menjalani start dengan buruk. Samoa Morodion mencetak gol kilat. Hanya sekitar 18 detik setelah kickoff untuk membuka keunggulan Alaves. Alaves terus menekan Barcelona bahkan hampir mencetak gol tambahan. Tapi pada akhirnya, Barca memenangi permainan berkat sepasang gol Lewandowski di paruh kedua. Meski demikian, sebuah insiden membuat superstar sepak bola. Polandia itu disorot tajam. Peristiwa itu terjadi saat pertandingan sudah melewati 70 menit dalam kedudukan 1-1. Lewandowski tertangkap kamera televisi marah-marah dan mengabaikan pemain muda Barker, Lemminiamal. Respons mantan Bomber Bayun Milik itu diakini karena Yamal salah mengambil keputusan sehingga peluang mencetak gol Sirna. Ketika itu, Lemminiamal mendapatkan ruang di sisi kanan kotak penalti. Alih-alih mengumpan kepada Lewandowski, yang berdiri bebas di depan gawang Yamal malah menembak sendiri sehingga bola ditangkap keeper Antonio Sifera. Setelah itu, Lemminiamal berjalan dengan menjulurkan tangannya kepada Lewandowski. Akan tetapi, pemain terbaik Efi Eva dua kali tersebut sama sekali tidak mempedulikan ajakan bersalaman Yamal. Zidane sebut Messi tiga detik di depan pemain lain. Zain Dain Zidane tidak bisa menyembunyikan kekagumannya di depan Lionel Messi. Bagi Zidane, Messi punya kemampuan yang tidak dimiliki pemain lain. Akhir September kemarin, Adidas mempertemukan dua got sepak bola sekaligus para brand ambasadanya. Mereka adalah Zain Dain Zidane dan Lionel Messi. Keduanya saling puji. Lionel Messi tampak salah tingkah dan senyum-senyum sendiri. Belak-belakan mengakui Zain Dain Zidane adalah idolanya. Bukan karena Zidane ada di sini, tapi saya sudah berkali-kali mengatakan kalau saya mengagunginya sejak dulu sampai sekarang, kata Messi sambil senyum-senyum. Zain Dain Zidane pun tidak segan memuji Lionel Messi. Zidane mengaku, ada satu kelebihan Messi yang tidak dipunyai pemain lain. Saya bisa melihat satu detik ke depan yang tidak dilihat pemain lain kalau Messi tiga detik, ujarnya sambil tersenyum. Messi jati pembeda. Dia sudah tahu mau bergerak ke mana, tahu lawannya akan ke mana. Ajaib, tambahnya. Melihat Messi dari sudut pandang sebagai pemain sepak bola itu sangat menyenangkan. Dia sudah memenangi segalanya. Dia bekerja keras. Dia adalah contoh bagi semua pesepak bola, tutupnya. Terima kasih sudah menonton Angkel Goal. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Terima kasih. Terima kasih.